Dalam nama Tuhan Yesus, menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini mengambil judul mendekati masalah hingga berhasil. Semua orang pasti sering dan pernah mengalami masalah. Masalah itu bisa kecil, bisa besar. Masalah itu bisa sebentar, bisa lama. Dan ketika masalah itu ada di depan kita, bagaimana kita mengatasi masalah itu? Sejak kita masih dalam kandungan, kita keluar dari rahim ibu, sudah ada masalah. Bayi itu akan menangis. Ketika mulai hidup, keluar dari rahim ibu, dia harus belajar minum susu. Kemudian dia harus makan. Makan pun setelah umur sekian tahun, masih belum bisa makan sendiri. Masih berlepotan mulutnya. Masih belum bisa jalan kaki sendiri. Dia masih harus dituntun sama orang tuanya. Belum bisa pakai baju. Ketika tiba waktunya untuk masuk sekolah, dia belum bisa baca. Ketika sudah bisa baca, sudah bisa berhitung, dia harus menghadapi ujian. Terus bertingkat SD, SMP, SMA, kuliah. Semua itu adalah masalah. Dan itu harus dihadapi. Ketika kita keluar dari rumah, kita bisa ditabrak sama orang. Saya pernah satu waktu, saya berangkat kerja, saya naik bus, di belakang saya, saya taruh kumpulan kertas, saya masukkan di kantong belakang, dan kertas itu diambil sama pencopet. Pencopet pikir itu adalah dompet. Karena itu tebal. Dan itu hanya kertas putih kosong biasa. Sedangkan dompet, saya taruh di depan tas saya. Dan kertas itu diambil sama pencopet ketika turun dari busnya, dan saya juga turun, dan pencopet itu tunjuk-tunjuk ke saya. Karena yang ternyata ketika dia ambil, dia lihat, ternyata kertas saja. Ketika berangkat sekolah, mungkin dia akan terjatuh di kelas. Mungkin ketika sedang makan dengan teman-teman sekelas, tumpah airnya. Hari ini kita sehat, besok bisa sakit. Kemarin saya pergi ke tetangga yang mengalami kedukaan, dan dia adalah petugas sampah. Dia tadi malam, malam sebelumnya, dia masih bisa pergi keluar. Tiba-tiba sudah meninggal. Pagi hari, kami melayat ke rumah yang bersangkutan karena bertetanggaan. Jadi, kami berkerja dari rumah, sudah tenang, bahagia, sampai di kantor, dimarahi atasan kita. Semua itu adalah kumpulan masalah. Kebanyakan manusia tidak suka untuk mendekati masalah. Tidak suka dekat kepada orang yang punya masalah. Dan lebih suka kepada orang yang tidak punya masalah. Kita buka Lukas 11, ayat 7. Lukas 11, ayat 7. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun. Dan memberikannya kepada saudara. Dan itu yang bisa terjadi ketika orang tidak mau diganggu dan tidak mau didekati oleh masalah. Bahwa jangan ganggu aku. Dan kita pun tahu bahwa semua masalah, semua kesulitan maunya keluar dari diri kita. Jangan ada di dekat diri kita. Masmur pasal 25, ayat 17. Masmur pasal 25, ayat 17. 25, ayat 17. Kita masmur pasal 25, ayat 17. Sipin 25, ayat 17. 17. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau dikeluarkan kesulitan dari diri kita. Kita mahu terbebas dari kesulitan dan masalah yang ada. Tapi beda dengan Yesus. Yesus turun ke dunia diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Jangan ada diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Bukan atas kendaku sendiri, tetapi aku diutus oleh dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Dan disini dikatakan bahwa Yesus diutus oleh Allah. Diutus untuk mendekati masalah. Karena di bumi pada diri manusia begitu banyak dosanya. Sehingga Yesus harus menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Kita buka kitab Matius pasal 1 ayat 21. Matius pasal 1 ayat 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Disini dikatakan bahwa dia menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Begitu banyak dosa yang harus diselamatkan oleh Yesus. Pekerjaan yang tidak mudah dan disini sangat berat. Sehingga Yesus memanggil murid-muridnya. Dia mengutus dua orang-dua orang murid untuk memberitakan Injil. Kita buka kitab Matius pasal 10 ayat 5 sampai 8. Kitab Matius pasal 10 ayat 5 sampai 8. Ayat 5, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka. Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Ayat 6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ayat 7, pergilah dan beritakanlah. Kerajaan sorga sudah dekat. 8, sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ini adalah tugas yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya yang diutus. 12 murid Yesus diutus, dua-dua. Jangan kamu menyimpang kepada jalan bangsa lain. Jangan kamu menyimpang kepada jalan bangsa lain. Atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembukanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Murid-murid dikasih tugas untuk mendekati masalah. Di depan banyak yang kerasukan setan-setan. Banyak orang yang menghindari dan menjauh. Di depan banyak orang yang sakit. Sakit biasa atau sakit menular. Di depan banyak domba-domba yang hilang yang pergi entah kemana. Dan disinilah Yesus mengutus dua belas muridnya. Ketika masalah itu didekati. Dan masalah itu sudah diselesaikan. Maka ada kebahagiaan. Ketika umat manusia diselamatkan. Kita semua bersuka cita. Dosa-dosa dihapuskan. Kita semua mendapatkan janji untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pernah di satu masa. Gereja kita kedatangan orang-orang yang datang. Untuk tujuan tertentu. Begitu banyak orang baru ini. Sebelumnya tidak pernah ada. Awalnya cuma di bawah sepuluh. Lama-kelamaan semakin banyak di atas sepuluh orang. Waktu itu bertepatan dengan setelah ditabiskannya gedung gereja ini. Mereka tahu dari mulut ke mulut. Maka itu saya diutus untuk melayani orang-orang yang khusus datang untuk mencari makanan jasmani. Ketika kebaktian selesai, saya memanggil orang-orang yang baru tersebut untuk diajari firman Tuhan. Dan saya dibantu oleh beberapa pengerja. Ada yang memfotokopikan KTP, ada yang mempersiapkan pulpen, ada yang mempersiapkan absensi. Karena orang baru ini perlu didata. Berasal dari mana? Diajarkan firman Tuhan yang baik. Dan awal-awal ada orang yang marah. Saya disini mau dengar firman Tuhan. Saya jangan diginiin. Saya tidak kurang makanan. Dan datang ke gereja dengan sendal jepit. Setelah diselidiki. Ternyata dia memang, mereka-mereka ini mencari makanan jasmani. Bukan tujuan untuk bertobat atau untuk mencari firman Tuhan. Dan ketika kita diutus untuk mendekati masalah. Bisa saja kita tidak punya kemampuan. Ketika Musa diutus oleh Tuhan. Untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Musa mengatakan kepada Tuhan. Tuhan aku tidak pandai bicara. Aku berat mulut. Yeremia pun sama. Ketika Yeremia akan ditugaskan diutus untuk menjadi seorang nabi. Yeremia mengatakan, aku tidak pandai bicara. Aku masih muda. Kita buka kitab Yeremia pasal 1 ayat 6. Yeremia pasal 1 ayat 6. Ayat 6. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Sebab aku ini masih muda. Itu adalah perkataan dari seorang Yeremia yang muda. Jangan pilih aku. Aku masih muda. Masih banyak orang lain yang lebih tua daripada aku. Aku tidak pandai bicara. Masih banyak orang lain yang mampu dan pandai untuk bicara. Tapi Tuhan yang memberikan semua keahlian kepada kita. Kita buka kitab keluaran pasal 31 ayat 6. Kitab keluaran pasal 31 ayat 6. 6 juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiyah bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Keahlian itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan keahlian. Dan nanti setelah ibadah sahabat bersamaan dengan selesainya kita akan mengadakan rapat jemaat. Kita ada pemilihan majelis. Dan kita mungkin tidak ahli. Masih banyak orang yang lebih ahli dan lebih pintar daripada kita. Mungkin dia lebih pintar daripada saya. Mungkin dia pelayanannya yang lebih banyak daripada saya. Tapi di sini Tuhan mau pakai saudara-saudari. Untuk diutus menjadi pelayan Tuhan menjadi majelis gereja Yusjati. Dari kerendahan hati mau dipakai Tuhan. Meskipun tidak ahli, Tuhan akan berikan keahlian itu setahap demi setahap, waktu demi waktu. Pada satu masa ketika saya bekerja. Di tempat saya bekerja ada masalah besar. Dan saya harus pergi ke luar kota. Dan di sana saya harus bertemu dengan orang-orang yang ahli. Mereka orang-orang teknik yang jago-jago untuk berbicara soal teknologi, soal teknik pertambangan. Pertemuan itu berada di tengah hutan. Karena tambang itu ada di dalam hutan. Saya tidak ahli. Saya tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi saya hadir di tengah-tengah mereka. Duduk diam dan dengarkan apa yang mereka katakan. Dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam. Pergi ke sana naik speedboot. Karena jauh. Karena di pedalaman. Dan itu saya lakukan. Meskipun tidak ahli. Meskipun tidak mampu. Kita duduk diam dan kita dekati masalah itu. Jangan karena kita tidak mampu. Saya menjauh. Saya tidak mau dekati masalah itu. Ketika kita mau mendekati masalah. Kita tidak harus punya harta. Bisa saja kita orang miskin. Kita orang biasa saja. Tapi maukah kita mendekati masalah itu. Kita diutus untuk mendekati masalah itu. Untuk menyelesaikan masalah. Tapi kekayaan bukan segalanya. Jangan karena saya punya kekayaan. Saya mau untuk diutus. Jangan karena saya punya. Harta yang sangat banyak. Saya punya kehebatan. Saya mau diutus. Jangan karena saya punya. Karena saya punya banyak kekayaan. Saya tidak mau dekati masalah itu. Ada tidak ada harta kekayaan pada saudara. Dekati masalah itu dan selesaikan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Ada seorang yang miskin. Dia sendiri punya masalah. Dia diutus oleh Tuhan. Untuk mendekati masalah. Untuk melayani seorang nabi yang bernama Nabi Elia. Dia sendiri cuma punya segegam tepung. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi janda sarfat ini mau melayani seorang nabi Elia. Mari kita buka kitab satu raja-raja. Pasal 17 ayat 15 sampai 16. Kitab satu raja-raja. Pasal 17 ayat 15 sampai 16. Lalu pergilah perempuan itu. Dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia. Serta anak perempuan itu. Mendapat makanan. Mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya. Dengan perantaraan Elia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Janda sarfat orang miskin. Dia tidak punya harta. Dia tidak punya kekayaan. Tapi ketika Tuhan mau pakai. Janda sarfat melakukannya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu. Dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dengan kemiskinannya dia berbuat seperti yang dikatakan Elia. Yaitu membuat sedikit roti bundar kecil. Bagi seorang laki-laki tidak kenyang. Tapi inilah adalah bagian dari perintah. Janda sarfat ditugaskan untuk melayani seorang nabi yang membutuhkan makanan. Dari kekurangannya, dari kemiskinannya, dari sebuah keteguhan hati dengan kerendahan hati. Akhirnya di dalam ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Ketika kita menghadapi masalah. Kita sering mengatakan bahwa saya tidak ada teman. Saya harus punya teman. Kalau ada teman saya lebih kuat. Kalau tidak ada teman saya tidak mau. Dan itu yang sering dilakukan oleh manusia. Ketika melayani seorang diri saja tidak mau. Tapi kalau melayani banyak orang saya mau. Ada banyak orang, ada sedikit orang yang turut terlibat dengan kita. Atau tidak ada sama sekali orang yang melayani bersama dengan kita. Pergilah layani Tuhan dengan sesungguh hati. Jangan seperti Barak mengatakan kepada Nabiya Deborah. Jikalau engkau pergi, aku pergi. Jadi, seperti di圣经 dalamnya ada orang yang berkata. Jikalau engkau tidak pergi, aku tidak mau pergi. Jikalau engkau tidak pergi, aku tidak mau pergi. Jikalau engkau tidak pergi, aku tidak mau pergi. Dan itu yang dilakukan oleh Barak. Dan dikatakan oleh Barak kepada Deborah. Padahal Allah meminta kepada Barak untuk pergi berperang. Melawan si Serah tentara Kanaan. Tapi Barak tidak mau. Di depan ada masalah. Saya mau berperang. Tapi saya tidak ada teman. Saya mau seorang Nabi ada di dekat saya. Meskipun Nabi itu seorang perempuan. Pada saat itu kekuatan seorang Nabi sangat besar. Sebetulnya tanpa ada orang yang di dekat kita. Dia bisa mendapatkan kekuatan, mendapatkan kemenangan. Karena Tuhan yang beserta. Jika dia tidak ada teman di sana, dan juga ada Tuhan yang berkata. Dia juga bisa mencari kekuatan. Tapi sebaliknya, ada juga orang yang tidak diminta untuk bersatu. Tidak diminta untuk bergabung. Justru minta pulang. Diminta untuk pergi. Jangan dekat-dekat dengan dia. Naomi meminta Ruth untuk pulang ke bangsanya Moab. Naomi mau pulang sendiri ke Bethlehem. Tapi Ruth tidak mau. Jika engkau pergi, aku akan pergi bersama dengan engkau. Bangsamu, bangsaku. Alamu, alahku. Dan itu yang diucapkan oleh seorang perempuan dengan tegas. Ucapan tegas dari menantu kepada mertua dengan kebenaran. Bukan sesuatu yang jahat ataupun sesuatu yang kasar. Dan itu diperkenan oleh seorang Naomi. Kita buka Kitab Ruth pasal 1 ayat 16 sampai 17. Kitab Ruth pasal 1 ayat 16 sampai 17. Kitab Ruth pasal 1 ayat 16 sampai 17. 16, tetapi kata Ruth. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi. Kesitu jugalah aku pergi. Dan dimana engkau bermalam. Disitu jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku. Dan alamu lah alaku. 17, dimana engkau mati. Aku pun mati disana. Dan disanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau. Selain daripada maut. Ini adalah sebuah ketegasan dari Ruth. Untuk tetap mau bersatu. Mendekati sebuah masalah yang ada dalam diri Naomi. Di dalam diri Naomi tidak ada janji. Tidak ada sebuah pengharapan pun. Karena Naomi tidak punya keturunan lagi. Naomi tidak punya harta kekayaan. Naomi bangsa asing. Ruth bangsa Moab. Aku bisa pulang kepada bangsaku. Aku tidak kenal bangsamu. Tapi disini Ruth mengambil pilihan yang terbaik. Meskipun ada masalah dalam diri Naomi. Ruth mau mendekati Naomi. Dan ketika tiba di Bethlehem pun tidak nyaman. Tidak enak yang dialami oleh Ruth. Dia di pilihan saat dia tidak suhu. Jadi dia juga bisa dengan dia pergi. Ruth harus memungut jelei di belakang penyabit. Dia bisa mencari seseorang. Ruth harus bekerja keras. Dari pagi sampai malam. Kita buka kitab Ruth pasal 2 ayat 3. Kitab Ruth pasal 2 ayat 3. Pergilah ia lalu sampai di ladang. Dan memungut jelei di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik boas. Yang berasal dari kaum Eli Melek. Pada saat itu, Ruth meminta izin kepada Naomi. Untuk pergi memungut jelei. Ruth terus mendekati masalah. Masalah yang ada sangat besar. Dan tidak ada satu pengharapan di depan mata Ruth. Hari demi hari memungut jelei. Untuk dimakan oleh Ruth dan Naomi. Tapi karena ketekunannya, karena pelayanannya, karena kerendahan hatinya, Ruth bisa keluar dari masalah bersama-sama dengan Naomi. Ruth bisa menjadi suami istri daripada boas. Boas menjadi suami dari Ruth. Dan dari keturunan Ruth bisa melahirkan keturunan yang sangat baik, yaitu seorang Daud. Seorang Raja Israel yang kedua. Itu adalah satu kehendak dari Allah. Ruth mau mendekati masalah. Meskipun masalah itu sangat besar. Teman Ruth hanya Naomi. Jadi, Naomi tidak punya kemampuan apapun. Bahkan Ruth pernah diusil oleh Naomi untuk jangan ikut dengan Naomi pulang ke Bethlehem. Naomi pernah berdoa dengan Naomi pulang ke Bethlehem. Ada tidak ada teman dalam menyelesaikan masalah, dalam mendekati masalah. Lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Jika ada atau tidak ada teman ini, Anda harus jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh. Jika Anda terima kasih dalam Tuhan, saya bagikan satu kesaksian. Ketika ada permasalahan yang saya harus selesaikan di luar kota, Pada saat itu sudah berhadap hadapan dua kubu. Ini dua-duanya masyarakat. Ada masyarakat yang menolak untuk kami bekerja di tempat itu. Dan ada satu kubu lagi yang mendukung dan setuju untuk kami bekerja di tempat itu. Saya dalam rapat, saya mengatakan berikan kesempatan buat kami untuk bekerja. Setelah Bapak Ibu melihat kami bekerja, baru Bapak Ibu boleh ambil keputusan. Tapi bagi orang yang menolak ini, dia tidak mau terus-menerus. Yang menolak begitu banyak yang berbicara. Mereka terus menolak dan meneriakan kata-kata yang keras. Setelah selesai pertemuan, di malam hari. Yang menolak sudah berada di luar gedung. Yang mendukung masih berada di dalam ruangan, di dalam gedung. Saya melihat ada sebuah kesempatan. Tanpa diketahui oleh teman-teman yang lain, saya jalan terus ke depan bersama-sama dengan orang yang menolak. Saya tidak ngomong satupun kepada teman-teman saya. Padahal di dalam ruangan begitu kasar, begitu keras mereka. Tapi saya bawa diri dengan tujuan yang baik. Ketika di luar gedung, saya dekati mereka. Percakapan mulai daripada hobi. Bapak suka hobi apa? Saya suka hobi sepak bola. Kalau sepak bola, hobinya apa? Sukanya kepada tim apa? Masing-masing saling menyebutkan. Kalau nonton bola, biasanya jam berapa? Malam hari, kadang subuh. Bagaimana dengan istri dan anak bapak? Mereka akan berisik ketika bapak ibu mengatakan atau teriak kemenangan gol. Diskusi itu terus berlanjut. Bahkan sampai duduk lesehan. Saya sudah duduk di tengah-tengah mereka. Seorang diri. Tidak ada teman. Tiba-tiba orang dari dalam mencari saya. Kan ada satu orang, anggota tim yang tidak ada di antara mereka, yaitu saya. Buru-buru dicari. Tidak mungkin ada di depan. Karena di depan adalah kubu orang yang menolak. Di semua tempat sudah dicari, tidak ditemukan. Sampai pada akhirnya, satu orang keluar. Mereka lihat saya sudah ada di tengah-tengah mereka. Saya membawa diri saya dengan sebuah tujuan yang baik. Tidak untuk saling beradu argumen. Dari situ mereka baru tahu. Bahwa seorang Edi yang ada di dalam ruang rapat, beda dengan seorang Edi yang ada di luar ruang gedung. Ketika Bapak ketika di luar, di dalam gedung Bapak keras. Ketika Bapak bersama dengan kami, Bapak biasa saja, kok Bapak oke-oke saja, Pak. Berangkat dari situ, mereka tahu bahwa saya datang ke sana untuk tujuan yang baik. Tidak untuk tujuan untuk menyakiti atau merugikan mereka. Itu terjadi pada tahun 2019. Kami terus bekerja. Hari ini mereka senang. Masyarakat tersebut bersuka cita, bahwa bersyukur Bapak tetap jadi bekerja di tempat kami. Pada satu kesempatan ketika COVID masih berlangsung, saya datang ke tempat mereka. Pak, kalau Bapak tidak jadi waktu itu bekerja, kami tidak akan seperti saat ini. Itulah dalam melayani, dalam bekerja, kita bisa lakukan ada teman, tidak ada teman, seorang diri atau banyak orang lain. Kita bersandar kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan untuk membukakan hati banyak orang. Dan supaya Tuhan melindungi selalu diri kita masing-masing. Dekati masalah, bisa saja waktunya tidak tepat. Mungkin itu akan membahayakan kepada kita, kalau kita maju terus. Karena di depan ada masalah, ada bahaya. Waktunya tidak tepat, jangan sekarang. Nanti saja kita selesaikan. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang Mordekai? Tidak ada waktu lagi. Harus hari ini dia harus berbicara dengan Ratu Esther yang ada di benteng Susan. Karena pada saat itu, seorang Haman yang sudah mempersiapkan satu peraturan, satu keputusan, satu surat yang akan membunuh kepada semua orang Yahudi. Mordekai melolong-lolong pakai-pakaian perkabungan. Dia jalan terus ke depan pintu gerbang istana. Mordekai, dia menceritakan apa yang terjadi dan dia berikan surat yang sudah di Capmetrei. Bahwa itu akan terjadi pembunuhan kepada semua orang Yahudi. Tapi Esther menolak. Sampai Mordekai mengatakan, jika engkau tidak mau, akan ada pertolongan dari orang lain. Kita buka Kitab Esther. Kita buka Kitab Esther. Kitab Esther pasal 4. Kitab Esther pasal 4, ayat 1. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedi. Kita lanjutkan ayat 11. Ayat 11. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam, pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas dan yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Itu jawaban Esther kepada Mordekai melalui hatah. Tidak baik waktunya. Aku sudah 30 hari tidak dipanggil oleh raja. Karena ketika aku datang, kalau tidak dipanggil ada satu aturan, hukuman mati. Jika raja tidak mengulurkan tongkat emasnya, di depan Esther ada masalah. Masalah besar. Permintaan pertolongan dari Mordekai, bahkan dari semua orang Yahudi. Tapi Esther pada akhirnya mau mendekati masalah itu. Baik tidak baik waktunya Esther datang menghadap kepada raja. Beritahukan kepada Mordekai supaya semua orang berpuasa. Aku pun akan berpuasa. Mari kita sama-sama berpuasa. Karena itu adalah permintaan pertolongan kekuatan daripada Allah. Ketika ada sesuatu yang berat, jangan lupa kita berdoa dan berpuasa. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Supaya kita mampu mendekati masalah itu. Esther awalnya mau menjauhi dari masalah. Dan hasilnya kita buka kitab Esther pasal 7 ayat 3 sampai 7. Kita buka kitab Esther pasal 7 ayat 3 sampai 7. Ayat 3. Maka jawab ester sang ratu. Ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Ayat 4. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada tarahnya diantara bencana yang menimpa raja. Ayat 5. Maka bertanyalah raja Ahasiveros kepada Esther, sang ratu. Siapakah orang itu dan dimanakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Ayat 6. Lalu jawab Esther, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangat ketakutan dihadapan raja dan ratu. Ayat 7. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya. Daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Esther, sang ratu. Karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini adalah keberanian Esther ketika harus maju menghadap raja. Kalau aku harus mati, matilah aku. Setelah semua berjalan dan akhirnya Esther menjawab pertanyaan raja. Nah, lalu Isetia, dia berpikir. Dia berpikir, dia berpikir, dia berpikir, dia berpikir, dia berpikir, dia berpikir, dia berpikir. Apa yang engkau minta dan Esther menjawab, memberitahukan adanya sebuah kejahatan. Bahwa bangsa Hamba akan dibunuh oleh seorang Haman. Bahwa Hamba pun akan dibunuh oleh Haman. Karena Hamba adalah orang Yahudi. Dari perbuatan Ratu Esther, akhirnya mendapat satu kebahagiaan. Semua bangsa Yahudi tidak dibunuh. Tapi sebaliknya, Haman yang dibunuh. Baik tidak baik waktunya Kita harus lakukan Kita dekati masalah itu Supaya masalah itu bisa selesai Tapi jangan melanggar hari sabat Waktunya pada hari sabat jangan lakukan Saya bagikan sebuah kesaksian Perusahaan berencana untuk mengambil sebuah lahan Yang harusnya dia membayar sejumlah uang kepada perusahaan Perusahaan sudah berikan lahan dan gedung kepada orang lain Tapi orang lain itu tidak mau bayar satu perak pun Dan waktunya pada saat itu ditentukan akan dilakukan pada hari sabat Dilakukan pada jam 4 atau jam 5 sore Hari sabat belum berakhir Saya katakan kepada tim mohon maaf saya tidak bisa datang Saya harus mengunduskan hari sabat Setelah jam 6 saya baru bisa berangkat Dan mereka meminta supaya kamu cepat datang Dan saya tetap tidak mau datang ketika sebelum jam 6 saya tidak berangkat Setelah jam 6 malam Waktu hari sabat selesai Saya berangkat pergi keluar kota Semua tim sudah menunggu Dan saya mengendari kendaraan seorang diri dengan kencang Kira-kira tiba di sana kurang dari satu jam Setelah tiba di sana semua sudah kumpul dan semua sudah makan malam Saya bilang saya belum makan nih Tunggu ya saya makan dulu Ya kamu makan dulu Saya makan cepat-cepat Semua sudah kumpul banyak orang ratusan orang Akhirnya setelah selesai saya katakan saya sudah selesai Ayo kita berangkat Dan kegiatan untuk mengambil lahan itu Tuhan sertai Karena itu hak dari perusahaan Ada kesepakatan yang dilanggar Sudah bertahun-tahun dia tidak bayar sama sekali Sudah dikirimi surat peringatan berkali-kali Kami sudah tahu bahwa di rekening perusahaan itu ada banyak uang Tapi dia tidak mau bayar Akhirnya dilakukanlah eksekusi tersebut Kalau saya lakukan pada hari sabat Tuhan belum tentu menyertai Tapi kalau saya melakukan ini Di depan saya ada masalah Tapi harus diselesaikan pada hari sabat Bagaimana keputusan saya Saya tidak mau Tapi karena tidak melanggar hari sabat Dan dilakukan setelah hari sabat Tuhan berkenan untuk menyertai Kita dekati masalah itu Dan Tuhan akan menyertai Dan kita akan mendapat keberhasilan Tapi sebaliknya Ketika tidak ada masalah Jangan dibuat masalah Ketika di sebuah perusahaan Itu ada sebuah kulkas Kulkas isinya boleh ditaruh makanan-makanan dari karyawan Ada satu orang suka taruh banyak-banyak makanan Sehingga tempat orang lain tidak kebahagiaan untuk taruh makanan di kulkas itu Kalau itu terjadi ya sudah kita mengalah Jangan kita terus ributkan kepada orang itu Ketika orang ada yang datang terlambat Dan itu diperbolehkan oleh atasannya Orang lain terus mengiri kepada orang itu Dan terus marah-marah ngomel-ngomel Ngegosipin kepada orang lain Jangan kita mau mendekati masalah yang sebetulnya Itu bukan masalah buat kita Kita bisa taruh makanan itu di tempat yang lain Kita ikuti peraturan perusahaan bahwa Memang harus masuk pagi ya datang pagi Ketika ada orang lain yang diperbolehkan datang terlambat Kita jangan terus meributkan kepada orang itu Ketika ada seorang karyawan Dia diperbolehkan lewat ke jalan itu Setelah dia tidak menjadi karyawan Oleh perusahaan dilarang kamu lewat jalan itu Kita jangan cari ribut Kita jangan terus bahwa Saya tetap harus lewat jalan itu Karena jalan itu sangat dekat Dan sangat mudah buat saya Saya bukan karyawan perusahaan itu lagi Kita harus tahu diri Jangan kita Seolah-olah kita masih punya hak atas jalan itu Dan kita sebagai jemaat gereja sejati Kita harus bisa memilah Mana masalah yang kita harus dekati Terus sampai diselesaikan dengan berhasil Atau ketika ada masalah Kita mundur Supaya kita bisa menyelesaikan masalah itu Dengan baik-baik Dengan tidak membuat keributan Jika masalah itu berhasil Maka kita bisa mendapatkan prestasi Jika kita menjauhi masalah Dan dikerjakan oleh orang lain Orang lain itulah yang akan mendapatkan prestasi Ketika ada masalah di depan kita Kita jangan takut untuk gagal Ketika kita baru mulai menghadapi masalah Kita selalu berdoa kepada Tuhan Minta pertolongan kepada Tuhan Dan kita kiranya terus mempunyai semangat Jangan kita mundur Atau kita terpengaruh kepada orang lain Karena kita ada Tuhan Tuhan akan menyertai saudara dan saya Untuk menyelesaikan masalah itu dengan berhasil Karena kita akan menyelesaikan masalah ini Kita akan menyelesaikan masalah ini Dan kita akan menyelesaikan masalah ini Amin Amin